Tanpa memperdulikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19, puluhan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor rektorat Jumat siang. Menuntut pihak rektorat mengeluarkan kebijakan, keringanan, kewajiban membayar uang kuliah tunggal atau UKT di tengah kesulitan ekonomi yang dihadapi keluarga mahasiswa akibat pandemi COVID-19. Dengan membawa sejumlah poster bernada tuntutan, puluhan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Jember berunjuk rasa di depan kantor rektorat Jumat siang. Aksi unjuk rasa ini terpaksa ditempu mahasiswa tanpa memperdulikan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 karena keinginan mereka berdialog atau audiensi langsung dengan pihak rektorat tidak pernah digubris. Dalam aksinya, puluhan mahasiswa IIN mendesak pihak kampus untuk mengeluarkan kebijakan tentang keringanan membayar uang kuliah tunggal atau UKT di tengah kesulitan ekonomi keluarga mahasiswa akibat pandemi COVID-19. Selain itu, mahasiswa juga menuntut adanya transparansi penggunaan anggaran COVID-19 untuk organisasi mahasiswa atau ormawah yang ada di IIN Jember. Mengadakan aksi ini, sebelum-sebelumnya kami sudah melayangkan surat audiensi. Tapi pimpinan itu tidak pernah menggubris. Bahkan kemarin saat mau mengadakan audiensi, salah satu dari pimpinan itu tidak menemui. Yang kami minta keempat pimpinan. Makanya setiap keputusan kami sudah pikirkan, maka kami geram kepada pimpinan dan kami turun jalan. Saya sendiri itu katanya 2 juta. 2 juta dan mungkin kalau untuk mahasiswa yang standar ke atas itu mungkin murah. Tapi kalau untuk kami, saya juga selaku yang hanya anaknya seorang petani. UKT 2 juta itu bisa dibilang mahal. Karena orang tua kita hanya seorang petani dan di situ harga jual dari hasil bertani itu anjlok. Pihak Rektorat IIN Jember bersedia memberikan keringanan iuran UKT bagi mahasiswa terdampak COVID-19 asalkan mahasiswa mengajukan surat permohonan tertulis yang disertai bukti lampirannya berlaku. Mereka mengajukan pembayaran secara angsuran. Kalau masih belum itu, maka silakan mereka mengajukan banding. Banding itu bisa menurutkan grid. Grid 5 bisa jadi grid 4. Itu banyak pilihan. Begitu juga misalkan ada orang tua wali yang betul-betul terdampak. Maka 3 hal yang bisa dilampirkan. Yang pertama adalah terkait dengan surat pembutuhan kerja pihak dari perusahaan. Itu saja yang sudah cukup. Atau kalau tidak, orang tua wali itu yang terjakit atau terpapar karena mungkin baik meninggal ataupun masih sakit. Yang ketiga ini paling ringan adalah mungkin pekerja informan yang tidak ada statusnya seperti yang di pasar terus karena mungkin ditutup dan sebagainya atau tukang atau petani dan sebagainya maka itu cukup dengan surat keterangan Jepala Desa. Selain menuntut keringannya Iuran UKT, mahasiswa juga menuntut pihak IIN Jember turut serta menyuarakan tuntutan pemotongan Iuran UKT kepada Kementerian Agama Republik Indonesia. Dari Jember, Tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.